Intro Assalamualaikum semuanya Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya Ia sedang berpikir keras bagaimana caranya mendapatkan uang Untuk membeli makanan karena hari itu ia benar-benar tidak punya apa-apa Tiba-tiba seorang tetangganya yang bernama Karim lewat di depan rumahnya Assalamualaikum Abu Nawas Sapa Karim? Waalaikumsalam Karim Atau pergerangan kau lewat sini? Tanya Abu Nawas dengan wajah serius Saya hanya ingin mengunjungi paman saya di desa sebelah Jawab Karim Abu Nawas yang cerdas langsung melihat ini sebagai kesempatan Dengan nada sopan ia berkata Karim, bolehkah aku meminjam uangmu seratus? Aku sudah butuh sekali dan aku berjanji akan mengembalikannya besok Karim yang tahu reputasi Abu Nawas seragu-ragu Abu Nawas, aku mau membantu Tapi aku tidak yakin kau akan benar-benar mengembalikan uangnya Abu Nawas tersenyum dan berkata Karim, bukankah kau tahu aku selalu menepati janji Jika aku berjanji mengembalikan besok, maka besok akan aku kembalikan Karena tidak enak menolak, akhirnya Karim memberikan uang itu Baiklah, aku percaya padamu Tapi jangan lupa ya, besok uangnya harus kembali Keesokan harinya, Karim datang ke rumah Abu Nawas untuk menagih Abu Nawas, mana uang seratus yang kau pinjam kemarin? Abu Nawas tersenyum santai dan menjawab Wahai Karim, aku punya dua kabar untukmu Satu kabar baik dan satu kabar buruk Mana yang ingin kau dengar dulu? Karim bingung, tapi ia menjawab Kabar baik dulu Kabar baiknya adalah aku tidak lupakan janjiku mengembalikan uangmu Kata Abu Nawas dengan mantap Karim lega, baguslah Lalu apa kabar buruknya? Kabar buruknya, aku masih belum punya uang untuk mengembalikannya Jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar Karim hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil tertawa Ia sadar, lagi-lagi ia tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas Kisah selanjutnya Dikisahkan ada seorang bernama Ilham Ali Mudin Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal Ahli siasat perang, jago negosiasi, dan juga kaya raya Tapi karir berperangnya terhenti setelah mengalami kelumpuan Saat memimpin perang melawan Bizantium Tidak berselang lama, anak istrinya juga ikut terbunuh Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara Sang jenderal ini hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuan Naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik Melainkan adu kekuatan pikiran Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang Tetapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad Untuk itulah Dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah Bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya Sampai hari ini Sudah 100 orang yang lebih yang dia tantang Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada tiga Tapi yang unik dari permainan ini Apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua Tetapi gagal menjawab pertanyaan ketiga Maka semua hadiahnya menjadi kukur Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal Aku kesal dengan sang jenderal yang lumpuh itu Kata seseorang kepada kawannya Pertanyaan pertama dan kedua Berhasil aku jawab dengan benar Tapi pas pertanyaan ketiga Dia tanya Siapakah malaikat yang menyiksa manusia Langsung saja aku jawab malaikat malik Eh dia bilang jawabanku itu katanya salah Loh bukannya jawabanku itu benar Tanya kawannya heran Ah kamu juga salah Aku kira kamu pintar Yang benar itu malaikat Zalbaniyah Malaikat-malaikat hanya penjaga neraka Timpal orang tersebut kepada kawannya Suatu hari datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya Namun seperti tamu-tamu yang lainnya Pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal Karena kesal dan kecewa Pemuda itu pun berkata Wahai jenderal Apakah Tuhan berani menantang Abu Nawas Wah hidup bagus itu Sampaikan kepada Abu Nawas Saya menantang dia Maka pergilah pemuda itu ke rumah Abu Nawas Dan menyampaikan tantangan tebat dari sang jenderal Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya Bisa dibilang kali ini teka-tekinya sangat sulit dipecahkan Itu karena mengingat reputasi Abu Nawas adalah pujangan yang cerdik Dan mempunyai seribu satu akal Oleh karenanya sang jenderal sangat berhati-hati Dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan Esok harinya Datanglah Abu Nawas ke rumah sang jenderal Silakan masuk Abu Nawas Sambut sang jenderal kepada Abu Nawas Ternyata sang jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istiwawannya itu Setelah selesai makan dan minum Sang jenderal tanpa bahasa-bahasa mengutarakan niatnya Begini Abu Nawas Saya ada tiga pertanyaan untuk kamu Kalau kamu bisa menjawabnya Dan ini khusus untuk kamu Hadiahnya akan saya tambah dua kali lipat Bukan seratus ribu dirham Tetapi dua ratus ribu dirham Abu Nawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang jenderal Namun ada syaratnya Abu Nawas Kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku Sebagai hukumannya Kamu harus berbidato di depan umum Kalau aku adalah orang yang paling pintar di kota Baghdad Ucap sang jenderal kepada Abu Nawas Tanpa menunggu lama Abu Nawas langsung mengiakan tawaran sang jenderal Baiklah Abu Nawas Sekarang kita mulai saja sahut sang jenderal Tapi sebelumnya tutup matamu dengan kain ini Dan engkau harus menggendongku Karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat Maka dengan mata tertutup kain Abu Nawas menggendong sang jenderal Kemudian sang jenderal mengajak Abu Nawas ke tempat peternakan unta miliknya Dimana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain Berhenti Abu Nawas Kata sang jenderal Pertanyaan pertama Katakan apa yang ada di hadapanmu Tanya sang jenderal Ini gila Mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup Pikir Abu Nawas Tapi dengan cekatan Abu Nawas langsung menjawab Di depan saya ada pertanakan unta Tuan jenderal Sang jenderal pun kaget Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu Padahal pertanakan untanya tidak pernah dimasuki oleh orang lain Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan Sang jenderal tetap digendong oleh Abu Nawas Satu jam kemudian Sang jenderal berkata Berhenti Abu Nawas Sekarang Katakan padaku Apa yang ada di hadapanmu Sejenak Abu Nawas berpikir Ia pun lalu menjawabnya Di depan saya ada sungai Di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun Jawab Abu Nawas Sang jenderal kembali dibuatnya kaget Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya dengan tepat Dia pasti mempunyai ilmu sihir Pikir sang jenderal Dua pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar Ujar sang jenderal Mari kita lanjutkan perjalanan Untuk pertanyaan terakhir Ajak sang jenderal Sang jenderal kemudian menuntun Abu Nawas melewati gurun Hingga sampailah mereka berdua ke tempat pelacuran yang terletak di tengah-tengah panjang pasir Berhenti Abu Nawas Sekarang katakan padaku Apa yang ada di hadapanmu Tanya sang jenderal Abu Nawas tidak langsung menjawab Ia berkonsentrasi penuh Kemudian pelan-pelan dia menjawab Di depan saya ada wanita telanjang Tuan jenderal Sang jenderal pun kaget bukan main Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh Abu Nawas dengan mata tertutup Sesuai kesapa katanya Akhirnya esok paginya sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana Dan disaksikan oleh baginda raja dan masyarakat Tapi sebelum memberikan hadiahnya Sang jenderal berbitato menceritakan pengalaman mereka berdua Wahai Abu Nawas Saya masih penasaran Bagaimana kamu bisa menjawab semua pertanyaanku Sedangkan kedua matamu tertutup kain Tanya sang jenderal Itu mudah saja tuan jenderal Jawab Abu Nawas Ketika tuan mengajukan pertanyaan pertama Kaki saya menginjak kotoran unta Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta Baginda raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas Sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala Lalu dengan pertanyaan kedua Bagaimana kamu bisa menjawab dengan topat Tanya sang jenderal Abu Nawas kembali menjawab Meskipun mata saya tertutup Tapi telinga saya bisa mendengar Adanya suara air mengalir Dan burung puyuh yang berkicau Burung puyuh hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun Sedangkan pohon tin dan zaitun hanya tumbuh di pinggiran sungai Lagi-lagi baginda raja tersenyum Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban Abu Nawas Baiklah Semua jawabannya itu masuk akal Tapi Kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga Tanya sang jenderal penasaran Dengan entengnya Abu Nawas menjawab Itu sangat mudah sekali tuan Saat tuan menyuruh saya berhenti Tiba-tiba saja saya merasakan ular tuan bergerak-gerak di punggung saya Nut-nutan tuan jenderal Jawab Abu Nawas sambil menahan tawa Dari situlah saya bisa mengetahui Kalau di depan saya ada wanita telanjang Sepontan saja baginda raja ikut tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan rasa malu Kisah selanjutnya Sah ini bermula ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung bersama kawan-kawannya Salah satu kawannya lalu bertanya Hei Abu Nawas Menurutmu apakah makan pada siang hari bisa membatalkan puasa Abu Nawas menjawab Masa kayak gitu saja kalian tidak tahu Tentu saja puasanya batal Oh begitu ya Begini Abu Nawas Kamu kan terkenal cerdik Adakah makanan yang bila dimakan tidak membatalkan puasa Tanya kawan lainnya Ada Yaitu makanan asli langsung dari surga Kalian bebas memakannya sampai kenyang Jawab Abu Nawas Itu sih mustahil Abu Nawas Yang saya tanyakan makanan di dunia Timbal kawannya Tentu saja ada Yaitu ayam bakar dan sop kambing Tapi ada syaratnya Kalian memakannya saat dalam mimpi Balas Abu Nawas Seketika mereka semua tertawa terpingkal-pingkal Rupanya saat Abu Nawas berkata demikian Terdengar oleh salah satu menteri istana Yang kebetulan melintas di tempat itu Ia pun segera melaporkannya kepada Baginda Raja Paduka yang mulia Abu Nawas telah berfatwa yang melanggar syarat Islam Kata sah menteri memberitahu Apa yang dia katakan Tanya Baginda Raja Dia bilang makan saat di siang hari di bulan puasa Tidak membatalkan puasa Lapor sang menteri Kurang ajar Abu Nawas Dia berani mempermainkan hukum agama Islam Rambaginda Raja Ternyata sang menteri telah salah paham Karena yang ia dengar tidak seutuhnya Paduka yang mulia Saya punya cara untuk membuktikan Kesesatan Abu Nawas Dengan begitu Paduka bisa langsung menghukumnya Kata sang menteri Oh ya Emangnya apa rencanamu Tanya Baginda Raja Saya akan pura-pura mati Dan suruh Abu Nawas untuk sholat di nasya Biasanya orang yang beraliran sesat Sholat naf pasti berbeda dengan ajaran agama Islam Pucar sang menteri Baik Saya setuju Sahut Baginda Raja Pada keesokan harinya Rencana pun disusun dengan matang Lalu dipanggillah Abu Nawas ke istana Beberapa pengawal istana Lalu mendatangi rumahnya Tuan Abu Anda diperintah datang ke istana Kata salah satu pengawal Ada kepentingan apa? Tanya Abu Nawas Tuan menteri meninggal dunia Dan Tuan Abu disuruh datang untuk melayak Jawab si pengawal Meninggal dunia? Kalau tidak salah Kemarin saya lihat dia melintas di depan warung Saat itu saya sedang ngobrol dengan kawan-kawanku Jadi saya tidak terlalu menghiraukannya Ajal manusia memang tidak ada yang tahu Ujar Abu Nawas Benar Tuan Abu Saya sendiri juga heran Padahal kemarin saya lihat Dia melaporkan Tuan Abu kepada Baginda Raja Karena dianggap beraliran sesat Tapi sehari setelahnya Dia ternyata meninggal dunia Timpansi pengawal Sesat? Sesat bagaimana maksudnya? Tanya Abu Nawas tergajut Tuan menteri bilang Kalau Tuan Abu menghalalkan makan di siang hari Saat bulan puasa Kata si pengawal memberi tahu Ya sudah lah Orangnya juga sudah mati Ayo kita kesana sekarang Ajak Abu Nawas Singkat cerita Sampailah Abu Nawas ke istana Ketika ia memasuki awal kerajaan Terlihat sosok jendazah di dalam keranda Tapi yang membuat Abu Nawas curiga Kenapa kerabat keluarga sang menteri Tidak ada yang hadir Terutama istri dan anak-anaknya Kemudian Baginda Raja Menuruh Abu Nawas Untuk segera menyolati jendazah sang menteri Mari paduka Kita sholat bersama-sama Ajak Abu Nawas Kamu saja Aku sudah mensolatinya Tolak Baginda Raja Ini tidak seperti biasanya Padahal setiap kali Atau pejabat istilah yang meninggal dunia Baginda Raja pasti sholat jendazah bersamaku Kata Abu Nawas dalam hati Hal ini membuatnya semakin bertambah suriga Pasti ada sesuatu yang tidak beres Pikir Abu Nawas Akhirnya Abu Nawas pun sholat jendazah sendirian Dan tiba-tiba saat ia sholat jendazah Abu Nawas menambahkan ruku dan sujud Setelah selesai menjalankan sholat jendazah Baginda Raja pun kemudian berkata Hei Abu Nawas Kenapa kau menambah ruku dan sujud Itu menyalai aturan agama Dengan entengnya Abu Nawas membalas Saya tahu paduka Tapi dosa menteri ini sangat banyak Dosanya tidak akan teramuni Kalau cara sholat jendazahnya biasa saja Coba paduka Raja pikirkan Dia telah memfitnah saya beraliran sesat Padahal dia tidak mendengarnya secara utuh Kemudian Abu Nawas menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya Mendengar hal itu Tuan menteri yang berpura-pura mati langsung bangkit berdiri Kurang ajar kau Abu Nawas Justru kamu yang dosanya sangat banyak Bentak Tuan menteri tak terima Lihatlah paduka Jenazahnya hidup kembali Teriak Abu Nawas sambil berlari berpura-pura ketakutan Sementara bagi neraja sepontan tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah Abu Nawas ini Kisah selanjutnya Kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana halifah Harun al-Rashid Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas ditangkap Para penduduk protes Karena beliau raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya berbunyi Dijual cepat matahari Baghdad Siapa cepat dapat bonus anak unta Penduduk lainnya merasa panik dan kasap kusuk di depan istana Mereka takut sekaligus bingung Jika matahari Baghdad dijual Bagaimana mereka bisa hidup? Abu Nawas Kamu serius mau menjual matahari? Tanya halifah Harun al-Rashid sambil mengamati masa yang membeludak di depan istananya Benar Baginda Supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak Jawab Abu Nawas Maksudnya? Halifah kembali bertanya Begini Baginda Apakah Baginda senang? Infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda Baginda bangga bisa menjadi tauladan buat rakyat Bahwa selama menjabat jadi halifah Baginda tidak korupsi Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan Dengan menguasai ratusan ribu hektare padang pasir Padahal Baginda bisa melakukannya Dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam Beber Abu Nawas Halifah Harun al-Rashid yang bingung Lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya itu Abu Nawas Coba langsung saja ke inti masalah Jika Baginda turun dan tanya masa yang sekarang berdemontrasi itu Ketahuilah bahwa mereka akan menjawab Buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan Jadi jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini Puluhan bendungan yang Baginda banggakan Lapangan terbang Rel kereta api Pasar-pasar Itu semua percuma Tak bisa dimakan Kata Abu Nawas menjelaskan Halifah Harun al-Rashid terdiam Baginda bangga tidak korupsi Anak Baginda jual pisang goreng Itu malah membuat mereka marah dan jemburu Buat mereka Baginda mestinya korupsi saja Agar mereka tak repot-repot lagi Bikin isu yang tidak masuk akal Misalnya Baginda keturunan Mongolia Baginda memusuhi ulama Baginda membiarkan para debat yang sudah dilarang tumbuh lagi Wah pokoknya banyak Baginda Lalu apa hubungannya dengan menjual matahari? Tanya Halifah Harun al-Rashid Abu Nawas kemudian menjelaskan Apa yang dianggap Halifah Harun sebagai prestasi nasional Justru dianggap pemberosan dan membani negara Karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap Di ruang gelap, gadis cantik pun tak terlihat Bahkan sebatang emas pun bisa dianggap besi Tapi kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap Bukankah telinga mereka mendengar Hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin Mereka menuduhku memusuhi ulama? Padahal wakilku sekarang adalah ulama besar Jikapun mereka tak suka aku Bukankah kepada mereka Sekarang aku sodorkan ulama Yang dulu mereka klaim mereka bela Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Abu Nawas kemudian berkata Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini Baginda tidak capai berpikir rasional Halifah Harun Ar-Nasid kembali terdiam Abu Nawas lanjut menjelaskan Percayalah Baginda Hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan Baginda akan paham Mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah Pemerhatan pembangunan daerah tertinggal Semuanya sama sekali tidak berguna Karena tak bisa dimakan Mohon jangan katakan Infrastruktur memang tak bisa dimakan Tapi dengan infrastruktur Kita semakin mudah cari makan Itu cara berpikir rasional dan normal paduka Masa di depan istana semakin memludak Halifah Harun Ar-Nasid masih diam Ia lantas memberi syarat membenarkan ucapan Abu Nawas Jadi, boleh saya menjual matahari Baginda? Kisah ini menunjukkan Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas dan peduli Mimpi tak akan nyata karena keajaiban Butuh keringat, kebulatan tekat, dan kerja keras untuk mewujudkannya Kisah selanjutnya Anda ada saja permintaan Baginda Raja Tujuannya sih bagus Ingin membuat rakyatnya bahagia Tapi kalau caranya tidak masuk akal Tentu hal ini akan membuat pusing orang yang disuruhnya Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas Suatu hari Sang Raja mengatakan sayembara menangkap matahari Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya Yang merasakan betapa panas teriknya matahari kala itu Hingga memasuki waktu yang ditentukan Tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari Sang Raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas Untuk menangani hal ini Cepat panggil Abu Nawas kemari Ada tugas penting yang harus dia lakukan Perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya Singkat cerita datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja Ampun Pak Tuka yang mulia Ada kerengan apa Pak Tuka memanggil hamba Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku Jawab Baginda Raja Kalau boleh tahu apa pengaduan mereka Pak Tuka yang mulia Barangkali hamba bisa membantu Pak Tuka Balas Abu Nawas Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari Katanya panas kali ini tidak seperti biasanya Hal inilah yang membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang Tutur Baginda Raja Lalu menurut Pak Tuka sendiri Apa solisinya? Tanya Abu Nawas Saya ada ide Bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu Ujar Baginda Raja Mendengar perintah Baginda Raja Abu Nawas langsung tertuntuk lemas Apa tidak ada cara yang lain Pak Tuka? Misalnya Mereka diliburkan dulu bekerja di ladang Kata Abu Nawas mengusulkan Tidak bisa Abu Nawas Kalau mereka libur berladang Lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap Balas Baginda Raja Abu Nawas hanya terdiam Dalam hati ia berkata Bagaimana mungkin matahari bisa ditangkap? Pekerjaan yang mustahil dilakukan Namun karena ini adalah titah Baginda Raja Mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas Dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari Kalau kamu tidak bisa melakukannya Kamu akan menerima hukuman Titah Baginda Raja Tiba-nya di rumah Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam Lebih baik aku sholat isa dulu Nanti aku malah ketiduran Pikir Abu Nawas Ia pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu Saat ia hendak mengambil air Bayangan dirinya ada dalam air tersebut Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide Aku menemukan jalan keluarnya Ucap Abu Nawas kegirangan Esok paginya dengan wajah ceria Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja Hei Abu Nawas Apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja Saya sudah siap paduka Tapi saya minta disedakan peralatan untuk menangkapnya Jawab Abu Nawas Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku Balas Baginda Raja Saya minta ember yang berisi air Dan juga kantong besar yang tidak bocor Pinta Abu Nawas Setelah peralatan dipersiapkan Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan Kamu lihatkan matahari itu? Kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini Ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember Sang Menteri lantas menghadap pada Sang Raja Untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Abu Nawas Sang Raja tentu belum percaya Sebab panas matahari masih terasa menyengat Baiklah Sekarang perintahkan pada Abu Nawas Untuk memungkus matahari itu Dan bawakan kepadaku Titah Baginda Raja pada menteri yang menghadapnya Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja Dengan membawa kantong berisi air Paduka yang mulia Mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini Tutur Abu Nawas Hei Abu Nawas Coba kamu lihat keluar Mataharinya masih ada Dan aku juga masih merasakan panasnya Sanggah Baginda Raja tak percaya Benar yang mulia Tapi sesungguhnya itu matahari kedua Timpal Abu Nawas Yang benar saja kamu Hanya ada satu matahari di dunia ini Sahut Baginda Raja Paduka Raja memang benar Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap Dunia menjadi gelap kulita Lalu Allah langsung menggantikannya Dengan matahari yang baru Ujar Abu Nawas Baginda Raja kemudian memastikan Apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan Ia pun membuka kantong tersebut Ternyata isinya hanya air Mana mataharinya Bunawas Kamu jangan mengerjai saya Hardik Baginda Raja Duka membukanya jangan di dalam ruangan Karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya Jawab Abu Nawas beralasan Maksudnya bagaimana Bunawas Tanya Baginda Raja Matahari hanya mau menampakkan dirinya Kalau dia melihat ada saudaranya di atas Ujar Abu Nawas Lalu Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan Dengan membawa kantong yang berisi air Nih saya buka kantongnya Baginda Tuhkan ada mataharinya Tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja Baginda Raja hanya bisa gering-gering kepala dengan kecerdikan Abu Nawas Kisah selanjutnya Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang tuan tanah yang kaya raya Hampir seluruh penduduk desa bekerja di perkebunannya Namun tuan tanah tersebut mempunyai sifat pelit dan pahil Tak hanya itu selain berprofesi sebagai tuan tanah Ia juga menjadi rentanir Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah Selaku ulema sufi Ia ingin membuat tetangganya itu bertobat atas perbuatannya Setelah merenung agak lama Akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang kemerlang Pada esok harinya Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang lagi tongkrongan di warung Tadi malam aku mimpi dapat wangsit yang tidak bisa aku tolak Ucap Abu Nawas membuka percakapan Salah satu kawan Abu Nawas bertanya Apa isi wangsit dalam mimpimu? Abu Nawas menjawab Aku mendapatkan wangsit apapun yang ditipkan padaku Maka akan beranak Maksudnya bagaimana wahai Abu Nawas? Tanya mereka bingung Kalau kalian menitipkan padaku satu ayam Maka dalam beberapa hari ayamnya akan beranak Dan ayam kalian akan menjadi bertambah Begitu pula Bila kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang Maka beberapa hari kemudian Uang kalian akan beranak Dan tentunya uang kalian akan bertambah Jelas Abu Nawas Sebagian kawannya ada yang percaya Ada juga yang tidak percaya Jangan-jangan ini cuma akan bulus Abu Nawas Untuk meminjam uang Nanti sore aku akan meminjam satu ekor kambing kepadamu Ucap salah satu dari mereka Yang lain menimpali Aku akan meminjam uang dua dinar Silakan, silakan Dengan senang hati Balas Abu Nawas Setelah lima hari berlalu Ternyata benar Kambing dan uang yang dipinjamkan kepada Abu Nawas menjadi beranak Yang meminjam satu ekor kambing Dikembalikan Abu Nawas menjadi tiga ekor kambing Yang meminjam uang dua dinar Dikembalikan oleh Abu Nawas menjadi lima dinar Berita tentang Abu Nawas tersebut tersebar ke seluruh penduduk desa Dan sampai ke telinga Tuan Tanah Pelit yang menjadi rentenir Dengan ditemani beberapa pengawalnya Tuan Tanah itu mendatangi rumah Abu Nawas Wahai saudaraku Abu Nawas Adakah keperluan yang kau inginkan? Katakan saja Nanti aku bisa meminjamimu Ucap Tuan Tanah merayu Maaf Tuan Saat ini saya tak lagi membutuhkan apa-apa Balas Abu Nawas Baiklah Nanti kalau kamu perlu apa-apa Datang saja padaku Jangan sungkan-sungkan Dimpal si Tuan Tanah dengan senyum yang ramah Baik Tuan Kapan-kapan saya akan ke rumah Tuan Ucap Abu Nawas Tuan Tanah dan para pengawalnya pun pamit pulang Meninggalkan rumah Abu Nawas Pada suatu sore Abu Nawas merasakan lapar Ia tak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan Kemudian Abu Nawas mendatangi Tuan rumah Untuk meminjam tiga butir telur Dengan senang hati Si Tuan Tanah menyambut dan meminjamkannya kepada Abu Nawas Lima hari kemudian Abu Nawas mengembalikan telur yang dipinjamnya Si Tuan Tanah menerimanya dengan senang hati Di saat ia membuka bungkusan yang dibawa oleh Abu Nawas Jumlah telurnya bertambah menjadi lima Kok telurnya ada lima? Tanya Tuan Tanah pura-pura tidak tahu sambari tersenyum Tidakkah Tuan mendengar kabar? Apapun yang saya pinjam pasti beranak Ujar Abu Nawas Si Tuan Tanah pun tersenyum bahagia Ia lalu menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas Namun Abu Nawas menolaknya dengan alasan Sedang tidak butuh Hingga pada suatu hari Abu Nawas kembali mendatangi Tuan Tanah yang kaya raya itu Ada perlu apa wahai saudaraku Abu Nawas? Tanya si Tuan Tanah Saya ingin meminjam uang seribu dinar Jawab Abu Nawas Jumlah uang yang terbilang cukup banyak Dengan uang sekitu bisa untuk menggaji seluruh karyawan Tuan Tanah selama sebulan Tuan Tanah kaya raya itu segera membuka perangkas uangnya Dan meminjamkan uang sejumlah seribu dinar kepada Abu Nawas Ini uangnya wahai saudaraku Silahkan dibawa pulang Ucap Tuan Tanah sambil memberikan uangnya kepada Abu Nawas Abu Nawas pun pulang dengan membawa uang seribu dinar Sementara Tuan Tanah yang belit itu berhayal Tidak lama lagi uangku akan bertambah banyak Ucapnya dalam hati kegirangan Hari berganti hari Si Tuan Tanah merasa tidak sabar menunggu kedatangan Abu Nawas Lima hari berlalu Abu Nawas masih belum juga datang Tak terasa sudah berjalan satu bulan Dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya Karena tidak sabar si Tuan Tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya Wahai Abu Nawas Sudah sebulan aku menantimu Tapi kamu malah tidak datang Kata si Tuan Tanah Oh iya Tuan Maafkan saya Sebenarnya saya akan ke rumah Tuan Namun saya sangat sibuk Tapi berhubung Tuan sudah ada di rumah saya Sekalian saja ada yang mau saya bicarakan Kata Abu Nawas beralasan Tidak apa-apa wai saudaraku Silahkan Apa yang mau kau bicarakan Balasi Tuan Tanah Begini Tuan Abu Nawas mencoba menjelaskan Uang yang Tuan titipkan padaku Tiga hari kemudian mati Boroboro bisa beranak Yang ada malah mati tak tersisa Apa maksudmu wahai Abu Nawas Tanya Tuan Tanah penuh emosi Kamu mau memperemeng aku ya Sambungnya Tidak Tuan ku Tapi memang begitulah kenyataannya Balas Abu Nawas Tak terima dengan hal itu Si Tuan Tanah lalu melaporkan Abu Nawas ke pengadilan Ia menuntut Abu Nawas Agar dihukum pancung Karena telah menipu dirinya Dengan jumlah uang yang sangat besar Saat keduanya dihadapkan kepada hakim Si Tuan Tanah berkata Wahai hakim yang mulia Abu Nawas telah menipuku Katanya uang yang aku didipkan kepadanya Bisa beranak Tapi kenyatanya ia menipuku Dan tidak sebesar pun mengembalikan uangnya padaku Saya minta supaya Abu Nawas dihukum pancung Setelah mendengar kesaksian dari Tuan Tanah Sang hakim bertanya kepada Abu Nawas Benarkah seperti itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas pun menjawab Wahai hakim yang mulia Saya sama sekali tidak menipu dia Lalu kenapa kamu tidak membelikan uangnya? Tanya hakim Abu Nawas kembali menjawab Dari awal sudah saya katakan padanya Tuan Hakim Apapun yang didipkan kepadaku bisa beranak Dan kebetulan uang yang ia didipkan kepadaku Bukannya beranak tapi malah mati Dan aku tak mungkin mengembalikannya Karena sudah mati Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati? Kata Abu Nawas menjelaskan Sang hakim manggut-manggut Dan membenarkan ucapan Abu Nawas Memang segala sesuatu yang beranak Cepat atau lambat pasti akan mati Dengan ini Abu Nawas dibebaskan dari segala tuduhan Dan tidak diwajibkan untuk mengganti rugi Mendengar keputusan itu Si Tuan Hakim Tanah langsung jatuh pingsan Ia telah tertipu oleh wataknya sendiri Sebagai orang yang gigit dan berprofesi sebagai rentenir Kisah selanjutnya Diceritakan Abu Nawas dan istrinya Diundang oleh Baginda Raja Untuk jamun makan malam Dalam rangka memperingati perkawinan emas Sang Raja Karena diundang dalam acara itu Maka Abu Nawas dan istri tercinta yang cantik celita Mempersiapkan segala sesuatunya Mulai dari baju, perhiasan, dan harum-haruman Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya Istriku, hari ini kita harus tampil beda dari sebelumnya Untuk menghargai undangan dari Baginda Raja Perhiasan, percantiklah dirimu, wahai istriku Delima merahku yang cantik Buat semua para tamu undangan dan Raja terkesima Mendengar pujian dari Abu Nawas Istrinya hanya tersenyum malu Memang istrinya Abu Nawas terkenal dengan kecantikannya Tapi disembunyikan oleh cadar dan kerudung Singkat cerita, Abu Nawas dan istrinya tiba di gerbang istana Dan disambut oleh pengawal dan perdana menteri Kemudian diantar ke tempat perjemuan malam yang sudah dihadiri oleh para tamu undangan Termasuk Baginda Raja beserta keluarga kerajaan Kemudian Raja langsung berdiri menyambut kedatangan Abu Nawas dan istrinya Serta mempersilahkan mengambil tempat di samping Raja Tanpa basa basi dan panjang lebar Baginda Raja membuka acara tersebut Dan memberikan kata sambutan yang ringkas dan pendek Acara makan malam pun dimulai Karena acara makan malam diadakan di luar istana Tepat di aula pertemuan Sehingga angin malam yang sepoi-sepoi Langsung bisa menerpak para tamu undangan Acaranya meriah dan penuh janda tawa dari para tamu undangan Tanpa diduga-duga Tiba-tiba cuaca mulai berubah Dan angin melipertiup agak kencang Tanpa disengaja Hembusan angin menerpa cadar dari istrinya Hal itu membuat wajah istrinya pun awas tersingkap dan terbuka Para tamu undangan termasuk Raja Melihat wajah dari sang istri Semua orang terkesima tanpa terkecuali Raja pun terkagung-kagung dibuatnya Dengan cekatan dan sigap Abu Nawas menutup cadar istrinya yang terbuka tadi Raja masih terkesima Dan dengan senyum kecil Raja berbisik halus ke telinga Abu Nawas Ternyata engkau menyimpan mutiara Bagdad Abu Nawas Kemudian Abu Nawas membalas bisikan Raja Justru karena mutiara Makanya saya sembunyikan dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab Mendengar jawaban itu Wajah baginda Raja berubah ke merah-merahan dan menahan malu Singkat cerita acara makan malam pun selesai Para tamu undangan satu persatu meninggalkan aula pertemuan Hingga yang tertinggal hanya Baginda Raja dan Abu Nawas Beserta istrinya Kemudian Abu Nawas pun pamit kepada Raja Tapi langkahnya ditahan oleh Baginda Raja Karena ada yang mau dibicarakan dengan Abu Nawas Abu Nawas mencium gelagat aneh dari sang Raja Setelah berbicara sebentar dengan sang Raja Abu Nawas pun pamit Sesampainya di rumah Abu Nawas menceritakan hal tersebut kepada istrinya Isi dari pembicaraan tadi Raja ingin berkunjung ke rumah Abu Nawas Istrinya pun menangkap pembicaraan suaminya tersebut Dengan melihat dari gaya bicaranya Dalam hati Abu Nawas agak resah dan bingung Karena Raja ternyata menaksir istrinya Meskipun Raja tidak mengucapkan secara langsung Kemudian Abu Nawas beruntin dengan istrinya Cara menghadapi sikap Raja yang agak doyan kawin ini Setelah lama mencari jalan keluarnya Akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang Untuk memberikan belajaran kepada sang Raja Abu Nawas pun menceritakan idinya tersebut kepada istrinya Singkat cerita akhirnya hari yang dinanti pun telah tiba Raja berkunjung ke rumah Abu Nawas Ditemani beberapa pengawal dan menteri Abu Nawas pun menyambut kedatangan Raja Dengan senyum-senyum Kemudian mempersiakan tutuk dan mencicipi makanan Raja kagum dengan hidangan yang disajikan oleh Abu Nawas Karena bentuk kue yang indah-indah dan cantik-cantik Abu Nawas pun mempersiakan Raja dan tamu yang lainnya Untuk mencicipi kue yang telah disajikan Raja dengan lahapnya menyantap makanan Mulai dari bentuk yang biasa sampai bentuk yang luar biasa Pasaja yang melihatnya pasti akan menjamah dan mencicipinya Ketika asik-asiknya Raja menikmati kue tersebut Ada yang aneh dari kue tersebut Raja pun memanggil Abu Nawas dan bertanya Hai Abu Nawas dari bahan apa kau buat kue ini Rasanya hampir sama semua Padahal ada banyak kue dan bentuknya pun cantik-cantik Abu Nawas pun tersenyum Baginda Raja bahan kuenya dari buah labu Sambil berbesik halus di telinga sang Raja Intinya semua sama saja rasanya Meskipun bentuk dan rupanya berbeda-beda Tapi rasanya ya laku juga Mendengar itu Raja tersentak kaget Dan dia menyadari kekeliruan yang dibuatnya selama ini Kisah selanjutnya Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja Ia mengaku punya sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut Meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan? Tanya Baginda Raja Bukan paduka yang mulia Jawab si musafir Baiklah, coba tunjukkan padaku Barangkali aku bisa menebaknya Balas Baginda Raja Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya Silahkan paduka Jawab si musafir Apa yang harus aku jawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran? Tanya Baginda Raja bingung Jawabannya bukan dengan kata-kata paduka Tapi paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu Jelas si pemuda Mendengar hal itu Baginda Raja bertambah bingung Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terbelajar Untuk menjawab teka-teki yang aneh itu Akan tetapi mereka semua tidak ada yang bisa menebaknya Jangankan untuk menebak Untuk memahami maksud teka-tekinya saja Mereka sama sekali tidak tahu Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini Maka aku akan berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya Ancam Baginda Raja Seluruh pejabat istana dan orang-orang terbelajar pun mulai gelisah Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka Namun setelah sehari berlalu Mereka masih saja belum menemukan solusinya Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Tanya Baginda Raja Ampun paduka yang mulia Kami sangat bingung Jangankan untuk menjawab teka-takinya Memahami maksudnya saja Kami tidak tahu Jawab salah satu dari mereka Tapi saya punya solusinya paduka Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas Saya kira tidak ada seorang pun kesuali dia Yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini Kata mereka melanjutkan Baiklah Sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini Perintah Baginda Raja Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas Untuk meminta pertolongan Di depan Abu Nawas Para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya Tolonglah kami Abu Nawas Tolonglah kami Abu Nawas Kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab Seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu Pintah mereka Kalau aku bisa menjawabnya Apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas Kami akan memberikanmu keledek yang bagus Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan Kamu boleh pilih keledek mana yang kamu sukai Jawab mereka Mengetahui hadiah yang akan didapatkan Abu Nawas seketika menjadi semangat Ayo kita ke istana sekarang Ajak Abu Nawas Mereka pun lalu berangkat bersama-sama Sesampainya di sana Abu Nawas langsung menghampiri si musafir Tunjukkan padaku teka-tekimu Aku siap menjawabnya Pintah Abu Nawas Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya Kemudian menatap Abu Nawas Tanpa ragu-ragu Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran Dan membelahnya menjadi dua Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya Kali ini Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi empat bagian sama rata Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjukkan satu bagian Satu bagian ini adalah tanah Dan tiga bagian lainnya adalah air Mendengar perkataan tersebut Musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas dihadapan baginda raja dan para menteri di istana Akan tetapi tidak berhenti sampai di situ Si musafir meletakkan bungkung tangannya di atas lantai Dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit Abu Nawas pun melakukan sebaliknya Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan bungkung tangannya di atas Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas Lalu ia berkata kepada baginda raja Pak duka raja harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia Baginda raja menjawab Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya Dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan Kemudian si musafir menjelaskan Begini Pak duka yang mulia Aku menggambar sebuah lingkaran Maksudku adalah menunjukkan bahwa bumi adalah bulat Abu Nawas selalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi dua bagian Dia hendak menunjukkan padaku bahwa dia juga percaya Bahwa bumi itu memang bulat Makanya dia membelahnya menjadi dua bagian Untuk menunjukkan arah utara dan selatan Dan garis lingkaran yang aku buat kedua kalinya Abu Nawas selalu membelahnya menjadi empat bagian Dia juga mengatakan padaku Satu bagian adalah tanah Dan tiga bagiannya adalah air Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai Dengan jari-jarinya menunjukkan arah langit Maksudku adalah untuk menunjukkan pertanyaan Tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh Lalu dijawab oleh Abu Nawas Dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai Dengan punggung tangannya di atas Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari Setelah mendengar penjelasan tersebut Baginda Raja tak habis pikir Seumur-umur aku baru tahu teka-teka itu Ini sangat membingungkan tapi penuh makna Dan sama sekali tak terpikirkan olehku Hanya orang-orang terentu saja yang bisa menjawabnya Ujar Baginda Raja Oleh karena itulah Paduka semestinya bangga Di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas Timpansi Musafir Karena selalu dengan kecerdasan Abu Nawas Baginda Raja memberinya hadiah Berupa pundi-pundi uang Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas Mengucapkan terima kasih dan membelikannya seekor keledai Kisah selanjutnya Tidak seperti biasanya Di istana Raja Run al-Rasid Terlihat ramai banyak tamu berkumpul Ternyata ada pertemuan para ulama bersama Baginda Raja Setelah selesai memcerahkan berbagai masalah agama dan negara Di sela-sela waktu santainya Sang Raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama Adakah di antara kalian yang tahu Kira-kira Allah sedang apa sekarang Tentu saja pertanyaan itu tak lazim Namun memang begitulah karakter Baginda Raja Apakah paduka tidak mempercayai keberatan Allah Tanya balik salah satu dari mereka Saya sangat percaya adanya Allah Dan saya percaya Allah maha segala-galanya Menguasai segala alam semesta dan alam akhirat Yang saya tanyakan Kira-kira Allah sedang apa sekarang Para ulama saling berpandangan satu sama lain Mereka bingung harus menjawab apa Tidak elok rasanya Baginda bertanya seperti itu Jangan samakan zat Allah dengan manusia Ujar mereka Sudah saya katakan Saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun Apalagi dengan manusia Saya hanya ingin tahu Kira-kira saat ini Allah sedang apa Kalau kalian tidak tahu Bilang saja tidak tahu Balas Sang Raja Sejenak suasana menjadi hening Lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini Ucap Baginda Raja dalam hati Kemudian Baginda Raja menyuruh para pengawal Untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas Setibanya di sana Ternyata Abu Nawas tidak ada di rumah Sang istri memberitahu Kalau Abu Nawas sedang minum kopi di warung Para pengawal istana pun segera menuju ke sana Sementara Abu Nawas yang sedang asik Kumpul bareng temannya di warung Ditanya oleh salah satu kawannya Hei Abu Nawas Kemarin dapat proyek apa dari Baginda Raja Pastinya Baginda Raja memberimu banyak hadiah Tidak ada Jawab Abu Nawas singkat Kalau begitu Berikan sedikit nasihat kepada kami Desak yang lainnya Kebenaran adalah sesuatu yang berharga Bukan hanya dari segi agama Tapi juga dari segi materi Ujar Abu Nawas sembari menyeruput kopi dengan hati-hati Tapi mengapa terkadang kita harus membayar mahal Untuk sebuah kebenaran Untuk sebuah kebenaran Sahut kawan lainnya Abu Nawas menjelaskan Coba kalau engkau perhatikan Mahalnya harga sesuatu dipengaruh oleh kelangkaannya Makin langka sesuatu itu Maka makin mahallah harga sesuatu tersebut Semua orang dalam warung mengangguk-ngangguk Benar juga apa yang kamu katakan Abu Nawas Ujar salah satu dari mereka Belum lagi Abu Nawas menghabiskan kopinya Tiba-tiba datang beberapa orang pengawal istana Abu Nawas Kamu dibanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang Penampakan seadanya Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan Setibanya di istana Terlihat tampak beberapa ulama sedang berkumpul Sang Raja tampak duduk berhubawa di singgah sananya Begitu melihat Abu Nawas Baginda Raja langsung memanggilnya Sini ke depan Abu Nawas Ditah Baginda Raja Abu Nawas pun segera merapat ke depan Setelah mengucapkan salam kepada para ulama Belum lagi Abu Nawas tutuk sempurna Tanpa bahasa basi Baginda bertanya kepada Abu Nawas Ini para ulama yang ada disini Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya Saya ingin menguji kecerdasanmu Apa kamu bisa menjawabnya atau tidak? Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas Wahai Paduka yang mulia Bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi Sedangkan hamba hanyalah orang biasa Rasanya tidak pantas Kalau saya yang menjawabnya Sahud Abu Nawas Tapi kalau boleh tahu Pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan Baginda Raja berkata Tadi saya bertanya kepada para ulama disini Kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawabnya Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang? Mendengar pertanyaan anak itu Sejenak Abu Nawas terdiam Saya bisa menjawab pertanyaan itu Tapi ada syaratnya Sahud Abu Nawas Apa syaratnya? Tanya Baginda Raja sedikit terkejut Saratnya adalah Saya harus duduk di sengkasana Baginda Raja Dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama Jawab Abu Nawas Sarat macam apalagi ini? Bumam Baginda Raja dalam hati Tapi karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas Baginda Raja pun meneruti permintaan Abu Nawas Setelah Abu Nawas duduk di sengkasana Baginda Raja Dan Raja Harun Al-Rajid duduk di bawahnya Abu Nawas berkata dengan lantang Kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang? Saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi Raja Dan Harun Al-Rajid menjadi rakyat biasa Sepontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas Diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya Kamu memang pintar Abu Nawas Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini Untuk bisa duduk di atas singkasan aku Tapi memang yang kamu katakan itu benar Maka aku pun tak bisa marah kepadamu Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas Atas kecerdasannya Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!